Kepala BPJS Jam Sostek Kantor Cabang Tanjung Pinang Sri Sudarmadi mengatakan, kerjasama ini sebagai bentuk meneruskan amanah undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya hal ini program negara untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya, sehingga bukan program yang berorientasi bisnis. Lebih lanjut Sri mengatakan, saat ini di sektor swasta dan ASN, non-PNS di pemerintah daerah sudah mendapatkan perlindungan dari program BPJS Ketenaga Kerjaan. Bahkan sampai pada level kelembagaan di desa, RT RW dan Pos Yandu, sudah menikmati haknya melalui BPJS Ketenaga Kerjaan. Sementara pegawai kemenak untuk wilayah Jawa sudah terdaftar sejak sekitar tahun 2017-2018, tinggal mengejar kantor kemenak yang jauh berada di luar Jawa dan sekitarnya. Sementara itu, kakan kemenak bintan, Erman Sarudin, menyambut baik kegiatan ini. Dirinya pun mengajak pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN di bawah naungan kantor kemenak bintan untuk dapat mengikuti program BPJS Ketenaga Kerjaan ini. Terkait kendala pendataan, dirinya meminta kepada masing-masing seksi untuk melakukan pendataan, jika perlu diberikan format supaya data yang didapat sesuai yang diharapkan. Pertama, hari ini kita sudah melakukan penandatangan PKS antara BPJS Ketenaga Kerjaan dengan Kementerian Agama Keperti Bintan dalam langkah untuk pelaksanaan kegiatan terhadap pegawai non-PNS dan juga lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Keperti Bintan. Tindakan yang akan kita lakukan setelah penandatangan PKS ini adalah yang pertama kita akan lakukan pendataan terhadap jajaran Keperti Bintan Agama yang perlu untuk mendapatkan BPJS Ketenaga Kerjaan ini. Karena kalau pegawai negeri kan sudah tidak, tapi yang bukan pegawai negeri yang menjadi pelaksiannya. Jadi kita akan lakukan pendataan dan mudah-mudahan ini tidak memakan waktu yang terlalu lama ya untuk melakukan pendataan ini. Dan kita berharap ini karena memang BPJS Ketenaga Kerjaan ini adalah program pemerintah yang langsung berada di bawah kontrol Pak Presiden Bintan Indonesia dan sebagai wujud bahwa ini hadirnya negara terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya. Kita berharap semua peserta di jajaran Keperti Agama atau yang berada di bawah Keperti Agama mengikuti kehidupan ini dan ikut mendaftar, mengisi formulir nanti yang akan kita bagi ataupun baik secara elektronik dan selanjutnya nanti kita akan tindak lanjuti untuk penuntasannya di Kabupaten Bintan Indonesia. Herman menambahkan program BPJS Ketenaga Kerjaan tujuannya untuk kebaikan umat. Untuk itu pihaknya siap mendukung program pemerintah tersebut.